Kita ini sudah tahu banyak kekurangan. Adanya rumah, adanya tembok-tembok di rumah kita. Itu sebagai sarana untuk menutupi kekurangan. Tidak perlu kekurangan suami ibu-ibu diceritakan kepada tetangganya. Tidak perlu. Kita gibain orang lain tidak boleh. Apalagi gibain suami sendiri ibu-ibu. Bapak-bapak juga seperti itu. Tidak perlu ngomongin tentang istrinya kepada orang lain. Apalagi menceritakan kejelekan itu kepada orang tua. Jangan. Ibu-ibu ini. Jadilah wanita yang tegar. Hidup punya usian. Permasalahan di mana-mana ada. Kita berumah tangga ada permasalahan. Bercerai tanpa masalah. Anak-anak yang enggak ada yang urus. Anak-anak yang jadi gembel dan enggak. Anak-anak yang narkoba. Anak-anak yang tidak sholat. Gara-gara orang tuanya bercerai kadangkala. Maka untuk menghindari hal itu. Tutupi kekurangan suami.